Intro Shalom, mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Pembuat Pendamaian Mari berdoa, Bapak kami di surga, kami mau merenungkan firmanmu Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin Ayat renungan diambil dari Ibrani pasal 8 ayat 6 firman Tuhan berkata Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi Tindal, penerjemah Alkitab pada abad ke-16 menciptakan perkataan tersebut untuk menggambarkan Yesus Ialah pembuat perdamaian yang sempurna Oleh pengorbanan dan pelayanannya Ia mempertahankan kepentingan kedua belah pihak yang dibelanya Ia mendamaikan Allah dan manusia Allah sama sekali tidak perlu merusak kehormatannya Yesus mencapai hal ini bagi Allah dengan tidak berbuat dosa Dan pengorbanannya yang tak bercacat Orang bersalah itu sekali-kali tidak boleh melewatkan penyelamatan dan pemulihannya Yesus menguatkan keselamatan kita Oleh kebangkitan dan didudukannya Dia di atas tahta Allah sebagai imam besar kita Yesus merangkul Allah dan manusia bagaikan pelangi perdamaian perjanjian itu Selama dia adalah pengantara, pintu kasihan masih tetap terbuka Ialah tangga yang menyatukan bumi dan surga itu Oleh tangga ini, manusia dan Allah bertemu untuk perdamaian Yang dilakukan itu adalah berdasarkan janji yang lebih baik itu Perjanjian itu bergantung pada Allah untuk menuliskan undang-undang dan perintahnya di dalam hati kita Bukan atas sumpah kita untuk mematuhinya Dengan cara demikianlah Kristus mendapat pengharapan yang lebih baik itu Yesus bukan hanya mementeraikan perjanjian itu melalui pengorbanannya Ia pun mengatur pelaksanaannya Ia memperdamaikan kita dengan Allah Bukan agar tujuan perjanjian baru itu berlainan dengan perjanjian sebelumnya Allah selalu berjanji untuk membuat baginya suatu umat Dan ia menjadi Allah mereka Perbedaannya terdapat pada cara Allah memungkinkan ketaatan Allah mengharuniakan sifat dan hati baru melalui anak dan roh itu sebagai utusannya Imam dan umat itu memperbaiki kekurangan mereka di dalam keabah Korban-korban dan upacara menjadi bayangan sampai pada penyaliban Tetapi tidak lagi bayangan Apapun yang mereka lakukan di dalam iman dan penurutan Telah disahkan Yesus dan salib itu Saudara Di dalam keabah sorga Yesus mempersembahkan dirinya untuk mengadakan pendamaian karena dosa Di dalam dia Allah mengesahkan keadaan sesungguhnya untuk selama-lamanya Ialah intinya bukan bayangan Barang apapun yang kita lakukan di dalam iman dan penurutan berasal dari Yesus Korban dan pengantara Ialah iman besar kita yang bertindak sebagai pengantara yang mempersembahkan korban pendamaian bagi kita Memohonkan bagi kita kasihat darahnya Dikutip dari buku Fundamental of Christian Education halaman 370 Mari berdoa Bapak kami di surga Terima kasih untuk firmanmu untuk malam hari ini Terima kasih Tuhan Engkau telah menjadi pendamai bagi kami Engkau telah menjadi pengantara pada kami Engkau mau membela kami Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang begitu besar Tuntunlah kami Tuhan Agar kami boleh menikmati hari-hari kehidupan kami Dengan bantuan Ruh Kudus Untuk menjadi umat-umat Tuhan yang lebih baik di depan Tuhan Menjaga kami sepanjang sisa hari ini Di saat kami beristirahat malam ini Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya